Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh syukur alhamdulillah berkat doa dan dukungan dari teman-teman semuanya alhamdulillah fikih muamalah kontemporer yang saya susun dari jilid 1 dan 6 telah terbit dan bisa dibaca oleh halayak nah banyak sekali yang bertanya apa sih perbedaannya jilid 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 nah ini adalah jilid 1 fikih muamalah kontemporer ya jadi jilid 1 ini membahas ragam masalah muamalah dan sosial jadi diantaranya adalah transaksi online seperti top up transaksi daring, belanja online, dropship, reseller, dan sejenisnya di buku ini juga dibahas tentang muamalah kekinian ya seperti amplop hajatan sebagai utang, fikih BPJS kesehatan, bayar pajak, fikih biaya perjalanan dinas ya bermitra dengan usaha konvensional di buku ini juga dibahas bagaimana adab-adab berutang, kriteria darurat, dan apakah bank syariah sudah sesuai syariah atau belum nah ini dia fikih muamalah kontemporer jilid 2 yang membahas permasalahan sosial dan ekonomi kekinian nah diantara permasalahan yang dibahas cukup banyak ya nah diantaranya bagaimana sih tuntunan syariah seputar kartu diskon maksimal keuntungan, boleh gak sih seorang penjual menetapkan harga tertentu adakah nilai maksimumnya, ini bagaimana hukumnya cashback, diskon, free ongkir ya bagaimana ketentuan tentang uang buka dan booking fee dan seperti apa yang dimaksud dengan multi akad atau kombinasi beberapa akan nah sedangkan fikih muamalah jilid ketiga itu membahas membedah banyak permasalahan ya ini diantaranya adalah bisnis sebagai youtuber bagaimana tuntunan syariahnya kemudian digital kurban melalui lembaga termasuk pay letter bagaimana ketentuan syariahnya nah juga dibahas tentang cicilan emas, beli emas lalu titik jual ya termasuk juga reksadana syariah nah masalah lain juga seperti kriteria jual beli ya sell and leaseback, nah kemudian juga beberapa muamalah seperti berutang untuk umroh Ramadan, THR dan parcel ya ini dia fikih muamalah kontemporer jilid yang keempat nah apa saja sih bahasan yang dibedah dalam jilid keempat ini diantaranya adalah seputar fikih muamalah milenial ya diantaranya bagaimana ketentuan syariah seputar selfie ya medsos, update status, nge-tweet dan juga bagaimana tuntunan syariah seputar like, komen, and share nah ada juga bab khusus tentang pilantropi ya misalnya tentang zakat perdagangan, zakat profesi, zakat THR bagaimana kita memaknai visabililah termasuk juga wakab hak intelektual, wasiat dari sepertiga nah juga dibahas tentang muamalah kekinian seperti biaya tes masuk lembaga pendidikan seperti apa ya jastip, undian berhadiah ya termasuk juga uang pelicin jadi apa sih uang pelicin yang masuk dalam kategori risuah dan tidak seperti apa pembedanya ya ini dia fikih muamalah kontempore jilid lima nah banyak sekali bahasan yang dibedah dalam buku jilid lima ini ya nah diantara masalah-masalah tersebut adalah fikih seputar pandemi jadi misalnya stok makanan karena virus corona ya kemudian ada belajar atau kuliah online termasuk juga WFH atau work from home kemudian gaji utuh kerjaan berkurang boleh apa enggak sih menurut syariah nah kemudian termasuk juga maaf-afan via digital nah ada juga bab khusus tentang akad dan kontrak membahas tentang jizap dan jual beli glossier ya gimana kalau investasinya merugi konsekuensinya seperti apa nah ini diantara bab zakat wakab dan kurban ya dibahas tentang 2,5% itu dari modal atau pendapatan dalam zakat perdagangan ya terus gimana kalau orang berzakat sebelum nyampe haul boleh enggak sih kewajiban zakat ditunaikan secara cicil secara ngangsur ya nah bagaimana berzakat dengan kartu kredit terus boleh enggak sih lembaga zakat atau personal berdonasi untuk korban banjir boleh enggak bayar vidyah pakai uang dan boleh enggak sih dan seperti apa tuntunannya wakab dana non halal terus kalau memang ada biaya operasional dalam mengelola korban seperti apa sumber dan pengelolaannya ini dia fikir mawalah kontempore jilid ke enam nah diantara bahasanya adalah boykot produk nah fikirnya gimana sih nah kemudian terkait dengan manajemen keuangan keluarga sumbernya dari mana bagaimana dikelolanya dan seperti apa adab dan fikirnya nah kemudian tentang selebgram dan influencer kemudian giveaway sedekah online QR Code Payment jual beli uang baru gratis ongkir dan masalah-masalah lain yang dibahas dalam fikir mawalah kontempore jilid 6 ini ya dari kehasan materi yang dibahas setiap jilid dalam buku fikir mawalah kontempore ini yang ternyata berbeda dari satu jilid ke jilid yang lain nah oleh karena itu jika teman-teman ingin mengetahui membahas masalah secara utuh runut ya maka memiliki buku ini dengan lengkap dari jilid 1 dan jilid 6 mungkin akan membekali seluruh masalah-masalah yang dibahas dari buku ini karena setiap buku, setiap jilid itu beda pembahasan nah mudah-mudahan bermanfaat ya Assalamualaikum Wr Wb